Hai mams, curcoli mams Jadi sebelum mami memutuskan buat video ini Mami sempat mikir kurang lebih hampir 6 bulan untuk membuat video ini Karena ini berkaitan tentang review sebuah produk Jujur kalau namanya kita nge-review itu kan banyak ya Yang namanya honest review atau review yang demi di-endorse Tapi mami sempat mikir kalau misalnya kita nge-review sesuatu Tanpa kita benar-benar punya pengalaman terhadap produk itu Dan kita membagus-bagusan produk itu Dan ternyata teman-teman kita jadi terpercaya dan jadi pake Dan akhirnya malah merugikan teman kita Tuh gak enak ya Kita jadi dibilang ah ini mah tukang bohong Nah kalau mami sendiri kali ini mami mau nge-review sampo Kenapa sampo? Karena masalah utama mami Selama mami hamil menyusui hanyalah satu sampo rontok Jadi kalau suruh ngurusin anak dan lain-lain Mami gak pusing Tapi kalau soal rambut rontok mami stres Bisa dilihat nih rambut mami Kita kan Tuh Tuh Dulu rambut mami itu tebel Ini karena pake hair clip aja aja ke ketutupan Rambut mami itu dulu tebel banget Cuma semenjak hamil menyusui rambut mami rontok parah Dan yang paling parahnya lagi Ini diperparah oleh pemilihan sampo yang tidak benar Namanya hamil menyusui rambut rontok Kita tau bener itu tuh biasa Itu biasa difaktorkan oleh faktor hormon Yang tiba-tiba naik dan turun Itu jadinya rontok Itu biasa Mami ngerti Jadi tuh mami pengalaman Untuk nyobain sampo dari A sampai Z Dari mahal sampai murah Itu tuh udah banyak banget Jenis sampo yang mami pake juga banyak banget Dan kali ini Mami mau nge-review Sampo ini Ini sampo Milea Ini sampo Emeron Oke Kenapa mami kepikiran Mau nge-review sampo Milea ini Jadi sebelumnya mami pernah jadi speaker Di seminan Yas Milea Tapi sebagai Influencer yang memang punya masalah rambut rontok Selama hamil menyusui Dan mami mendengarkan di seminar itu Bahwa produk Milea ini bagus Karena yang mereka jual adalah Mana nih Silikon Free Silikon Free Silikon Free Silikon Free Jadi kebanyakan sampo-sampo lain tuh katanya gak silikon Free Kalau ini tuh silikon Free Jadi apapun yang dia masukkan ke dalam ini Ini kayak misalnya ini lebih ke Kingseng ya Ini bisa langsung merosap ke Akar rambut kita Sehingga dapat bekerja maksimal untuk merawat pertumbuhan akar rambut kita Bahkan dikatakan dalam seminar tersebut Kalau dalam sehari kita rontok 100 helai rambut itu tuh biasa Kalau lebih itu berarti kita punya masalah Dan mami emang Ngerasa Mami selama hamil dan menyusui 100 helai per hari sih Gak nyampe sih sebenernya Cuma Cuma Tetep ya namanya kita ini Tiap hari rontok Segitu banyak Ya stress lah ya Otomatis kita bakal nyari sampo yang bakal ngebantu kita Ngebantu biar rambut kita minimal tuh gak rontok lagi gitu loh Biar gak pitak gitu loh Tiap hari ampun Mami dari hamil awal bulan sampe hari ini aja masih rontok Cuma ya gak nyampe 100 helai per hari Nah setelah mami nyobain nih sampo milea Abis dapet nih Dari sampo milea kan dapet banyak tuh nih 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 Jadi mami dicek Memang tipe rambut mami tuh oily Nih ya kan Yang cocok itu mami yang intensif nih Milea Itu ada 3 macam Yang samponya Setelah kita pake samponya Kita pake yang hair marksnya Habis itu kita pake hair tonicnya Semua yang intensif Nih ya tuh Intensif Jadi pas mami pake Ini mami pake samponya dulu 5 menit mami bilas Terus mami pake hair marksnya Taruh 5 menit Bilas Udah kering rambut pake hair tonicnya Dan Hasilnya Pas mami pake ini milea Jadi pas mami sampoan Rambut mami rontok Serut serut Bayangin nih rambut mami Ini rambut mami nih Di bawah udah banyak nih Rambut-rambut yang siap turun Begini Serut Banyak banget Habis udah sampoan Pake hair marks Sirem lagi Set Banyak banget rontoknya Habis udah selesai Keringin Dikeringin aja Set Banyak banget rambutnya Pas udah selesai kering Pake hair tonic Eh masih ada rambut-rambut yang rontok Sampai itu kak mas Seluruh rumah itu semua rambut mami Itu rontok parah Guys Oke Mami ngerasa mungkin Namanya baru pake Rambut mami yang rusak Mungkin keluar semua kali ya Yaudah lah ya Mami pake ini Sampe 1 bulan Dalam 3 hari Mami keramas sekali Berarti seminggu Bisa 2 kali keramas 2 kali keramas Berarti 8 kali Mami nyobain sampo milea Dan 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 Rontok terus Seperti itu Lebih dari 100 Mami yakin ada 500 halai rambut mami Yang tiap hari rontok Dan memang Serem gak Pertanyaan Serem kan Gimana gue Yang tiap habis keramas Kayak gitu Stress Shok Mami pikir cuma mami Karena mami dapet Sampo ini banyak ya Mami bagi-bagiin tuh Ke adik ipar Ke adik mami Bahkan mama mami Adik ipar itu normal Adik mami itu Ke tombe Mama mami itu kering Kita nyobain dengan Macem-macem Sesuai dengan kategorinya gitu loh Kita nyobain Yang anti dandruff Kita antedrive Intensive-intensive Kita sesuaikan Dengan tipe rambut Dan hasilnya Sama persis dengan mami Rontok Nah setelah nyobain Ini milea Kita nyobain Emeron Jadi Emeron ini kan lidah buaya ya Ini milea ini harganya Rp50.000 Per satunya Emeron ini Rp15.000 Ya Kita nyobain Yang lidah buaya Mengurangi rontok nih Rontok Tapi rontoknya wajar Warnanya sama persis nih Ijo-ijo ya Satu ijo nya tua Ini ijo muda Sama-sama juga untuk Membantu Rambut kita Agar tidak rontok Mengurangi Kerontokan Sebisa mungkin Tapi kalau misalnya Untuk perbandingannya Mami akan tetap milih ini Walaupun sebenernya Mami gak pake Sampo ini sekarang Cuma setelah pake ini Mami nyobain Sampo ini Ini salah dimana Ternyata Salah disampo ini Jadi guys Belajar deh pengalaman Mami Kalau misalnya kita Nyobain sebuah produk Dan ternyata Udah langsung Kelihatan Wah gak cocok Rambut kita Malah makin parah Mending stop Jangan kayak mami Mami terus nyobain Satu bulanan Berharap ini Lagi Dalam masanya Untuk perbaikan rambut mami Yang rusak Jadi nanti tumbuh lagi Yang baru Ternyata gak pitak mami Ya itu aja sih Untuk review Millea Sama Emeron Semoga bisa ngebantu kalian Karena mami yakin banget Buat kalian yang lagi Hamila menyusui Masalah rontok ini Utama Kalau mami Bukannya apa Mami baru lahir Anak pertama Mami ngejir lagi Anak kedua Jadi rontoknya Yang kemarin Yang pertama itu aja Belum tumbuh semua Udah mulai lagi Jadi Ya gitu deh Terus udah Itu aja reviewnya Semoga bermanfaat Bye bye Sherry is caring